Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dirahmati Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang kacang istri sendiri dijilatin oleh tetangga atau kacang anda sebagai seorang wanita dijilatin oleh orang yang tidak anda cintai bahkan orang lain yang anda tidak kenal tiba-tiba dia menjilati dan menciumi kacang milik anda dan anda hanya diam dan pasrah bahkan seperti seolah-olah anda seperti orang linglung ketahuilah sahabatku semua anda sudah terkena ilmu pelet atau ilmu guna-guna nah bagaimanakah sahabatku semua dalam mengatasi hal ini terkadang hal ini bisa terjadi di luar kehendak kita atau di luar kesadaran kita namun sebelum kita melanjutkan video ini tekan dulu tombol like dan subscribe-nya mohon dukung untuk menekan tombol like dan subscribe-nya disini kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terkait menyikapi hal ini ketika ada seseorang yang berniat jahat yang ingin mengguna-gunai anda atau mempelet anda sehingga anda kehilangan kesadaran bahkan lupa bahwa anda sedang diperalat oleh orang-orang jahat yang menggunakan sihir, guna-guna, bahkan hal-hal mitis lainnya dan bisa jadi jangan sampai terjadi ada tetangga anda yang menaksir istri anda atau menaksir anda sehingga tanpa pengetahuan anda anda telah disihir atau diguna-guna atau dipelet sehingga kacang anda apem anda dijilatin sama orang tersebut tentu saja ini sangat tidak diinginkan ya teman-teman tidak bisa dipungkiri sihir, guna-guna, santet, hingga pelet ada di sekitar kita dan agar terhindar dari sihir dan guna-guna gengguan setan dan hal-hal mistis lainnya ada doa yang akan diajarkan dalam Islam dalam Islam sihir merupakan tipu daya setan yang dilakukan melalui tukang sihir dukun, paranormal, ataupun orang pintar siapa saja dapat terkena sihir terutama orang yang memiliki iman yang lemah dan jauh dari Allah pasalnya sihir hanya bisa mengenai orang lain dengan izin Allah mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102 wahai sahabatku semua ada terdapat sejumlah cara menangkal sihir yang akan kita sampaikan dalam video kali ini pertama adalah beribadah kepada Allah SWT umat Islam harus beribadah dengan ikhlas dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik laksanakan pula seluruh kewajiban kepada Allah meninggalkan orangannya dan bertawabat kepadanya dan itu adalah langkah yang pertama agar bisa terhindar dari orang-orang yang berniat jahat yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran diutamakan membaca surat Al-Baqarah setiap hari anjuran membaca surat Al-Baqarah terdapat dalam sejumlah hadis bacaan Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pembeli syapaat kepada para pembacanya bacalah Jahrawain yakni Al-Baqarah dan Ali Imran karena sungguh keduanya datang pada hari kiamat kelak seolah-olah adalah kawan atau dua naungan atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap mereka demi membela para pembacanya bacalah surat Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian dan tukang-tukang sihir itu tidaklah mampu mengalahkannya sabda Rasulullah dari Abu Umamah Al-Bahili jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah yang ketiga adalah membaca doa terhindar dari sihir umat Islam dianjurkan untuk banyak membaca doa agar terhindar dari sihir, guna-guna, santet, dan hal-hal mistis lainnya ada pun doa terhindar dari sihir itu dengan membaca yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian dia maha kuasa atas segala sesuatu coba amalkan dan biasakan baca doa ini 100 kali setiap hari itu adalah doa penangkal sihir agar dapat dibaca kapan saja terutama setelah bangun tidur selesai sholat wajib dan sholat sunnah dan sebelum tidur upayakan minimal sehari 100 kali mengamalkan doa tersebut agar terhindar dari sihir bahkan guna-guna yang ingin berniat jahat kepada anda atau istri anda sampaikan kepada istri anda agar dia senantiasa membaca doa yaitu semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta keselamatan bagi kita yang mungkin belum tahu bahwa di dunia ini di sekitar kita ada yang namanya sihir santet guna-guna dan sebagainya dan untuk terhindar dari itu islam juga sudah memberikan solusinya untuk umat islam tinggal kembali kepada teman-teman semua apakah mau atau tidak mengamalkan surah tersebut agar dibaca setiap hari nah teman-teman untuk teman-teman agar bisa mengamalkan itu sudah dikiranya agar bisa memahami dan memaknai lebih dalam akan video ini karena bagaimana rasanya jika anda tiba-tiba setelah sadar kacang anda dijilatin bahkan dikikuk-kikukin sama orang yang anda tidak kenal apalagi dikikuk-kikukin oleh tetangga sendiri yang anda benci yang anda tidak suka dengannya malah justru dia suka dengan anda dan dia menggunai-gunai anda dengan ilmu-ilmu sihir sehingga anda diperlakukan yang tidak senonoh nah tentunya ini sangat miris sekali ya teman-teman jadi mungkin doa tadi akan membantu teman-teman semua agar terhindar atau terbentengi dari sihir ataupun guna-guna semoga video ini bermanfaat dan lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan hal-hal yang seputaran terkait dunia rumah tangga dunia keharmonisan rumah tangga dan segalanya menurut pendangan Islam nah jangan lupa bantu like dan subscribe-nya sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh